Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob rame-rame soal DPD Kita semua terkejut Dengan adanya keributan yang dipertontonkan di televisi Bagaimana Om Bob menggaris bawah masalah ini? Kemarin di televisi itu memang ada satu tontonan yang sebetulnya agak memalukan ya Ternyata parlemen kita, Dewan Perwakilan Daerah itu ribut Rebutan kekuasaan lah kira-kira seperti itu ya Saling caci memaki, saling teriak meneriak, saling dorong mendorong Saling rebutan mikrofon di depan podium ya Wah itu terus terang memang semacam tontonan yang kurang sedap Tetapi ya gak ada masalah lah ya Parlemen di luar negeri juga sering terjadi itu kok kan Di Taiwan pernah ada, di Italia pernah ada Bahkan di PBB dulu itu pernah kan Krucov itu perdana menteri dari Soviet itu Berdiri, ngetuk-ngetuk mejanya pakai sepatu Itu sebetulnya ada positifnya juga bahwa Perjuangan yang dilakukan itu betul-betul kelihatan motivasinya Walaupun kalau dilihat gak elok ya apa beli buat Tapi sebenarnya masalahnya itu apa Om Bob? Masalah yang sebetulnya terjadi itu adalah demikian Selama ini diketahui bahwa masa jabatan pimpinan dari DPD ini kan 5 tahun Tetapi beberapa tahun yang lalu terjadi kesepakatan dari para anggota parlemen DPD tadi itu Kalau menyatakan bahwa pimpinan DPD tadi itu umurnya cuma 2,5 tahun Nah sekarang menjelang 2,5 tahun habis ini Apalagi ada ketuanya yang ketangkap korupsi ditangkap Kalau sudah jabatan ketua hilang itu kan ya Siapa-siapa banyak sekali yang kepengen jadi ketua Nah tetapi aturan yang 2,5 tahun yang diciptakan oleh DPD itu sendiri Ternyata sama MA itu dibatalkan Dibatalkan artinya itu tidak sah Jadi tetap yang berlaku adalah 5 tahun Ini putusan dari MA Nah kemarin di dalam acara sidang pleno DPD itu Tiba-tiba ada acara penggantian pemimpin yang sedang masuk penjara itu Nah karena mereka DPD itu menganggap putusan MA tidak pada tempatnya Ini adalah urusan intern DPD Kalau semua sepakat 2,5 tahun ya otomatis menjadi 2,5 tahun Sehingga atas dasar itu dipilihlah ketua baru Karena masa jabatan 2,5 tahunnya sudah selesai Nah ini memang terpilih secara aklamasi ketua yang baru Dan otomatis beberapa jabatan-kejabatan yang lain kan juga ganti semua Ketua 1, ketua 2, dan wakil ketua baru itu juga bisa diganti kan Karena cuma 2,5 tahun Nah sekarang ini putusan MA tetap 5 tahun Artinya yang 2,5 tahun itu tidak berlaku Nah ini yang menjadi masalah Nah anehnya pada saat pelantikan ketua baru ini Ada wakil ketua MA yang hadir Dia menonton sumpah jabatan dari sang ketua Ada yang ngomong loh Ini putusan dari MA kan membatalkan 2,5 tahun Yang berlaku tetap 5 tahun Jadi pemilihan ketua itu kan tidak betul Tapi anehnya kok ini oleh wakil ketua MA itu dilantik Menonton untuk mengucapkan sumpah Nah sekarang menjadi pertanyaan Ini MA sudah membatalkan Kok sekarang ada wakil ketua MA yang melantik Nah pada saat ditanya apakah ini pelantikan Katanya bukan Beliau itu hanya mengatakan menonton Melakukan sumpah Nah jadi ini kan jadi blunder gak karuan Ya kita boleh saja bahwa ini adalah Sandiwara yang paling lucu ya Sandiwara yang paling dramatis ya Di dunia DPD ini Nah sebenarnya itu bagaimana Ongbo? Bagaimana mau putusan MA itu diikutin Kalau putusan MA sendiri Sepertinya dilanggar oleh wakil ketua MA itu kan Ya kita tunggu aja deh ya Kita gak bisa berkomentar lagi Nanti kita lihat aja itu mau dibawa kemana ya Oh jadi begitu ya Ongbo Jelas deh sekarang Terima kasih Ongbo untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Ongbo Silahkan kirimkan SMS Anda Ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob